Simsalabim, Simsalabim, Simsalabim Oh, sebal, sebal, sebal Aku gagal mengambil kalung peliru ratu bidadari Ini gara-gara si Oki dan Irmala Oh, kurcaji hijau dan peri kecil itu Harus ku beri pelajaran Wak, wak, wak Itu burung-burung kenapa ya? Aduh Burung-burung bandel Awas ya Aduh, aduh, aduh Aku nabrak apa sih? Wak, wak, wak Benda apa ini ya? Hah Hmm Hah Wak, wak, wak Hehehe 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 Hmm Pintu yang tidak terlihat mata Hehehe Nah Sekarang Aku bawa saja pintu ajaibku ke hutan Kurcaji-kurcaji teman Irmala Pasti sedang main di sana Ha, pasti seru Kalau lihat mereka kejedet pintu Duk Auuu Hehehe Jadi Hari ini Pak Dobleh mau bikin puding mangga Iya Nanti pudingnya Mau aku masukkan ke wadah-wadah kecil ini Wah Aku jadi ingin belajar bikin puding mangga Pak Dobleh Mudah kok membuatnya Nanti Setelah kamu piknik dengan Oki Felip Dan Glege Datang lagi ke dapur ini ya Kita bikin puding mangga stroberi bersama-sama Wah Terima kasih Pak Dobleh Sekarang Aku akan memetik mangga ranum dulu ya Di kebun istana Selamat piknik Beres Pak Dobleh Terima kasih untuk bekal pikniknya Nermal Kalian sudah siap ya Iya Nermala Ayo piknik ke hutan Ayo Roti Pak Dobleh Sedapnya Maksimal Kalian ini Bekal rotinya diambil terus Nanti sampai di tempat piknik Kita sudah kehabisan bekal roti Hahaha Hehehe Maaf Nermala Aku kelaparan Aku juga Aku juga Ya sudah Tidak apa-apa Kan masih ada banyak buah di dalam kerenjangku Figurin super purcaci punyaku Syukurlah ketemu Sudah aku cari kemana-mana Ternyata Jatuh disini Oki Kamu sedang apa Ayo cepat Iya Nermala Tunggu Pintu ajaib Kamu disini dulu ya Ada bulu-bulu purung Kebetulan Aku harus bikin tanda Supaya tidak lupa lagi letak pintu ajaib itu Nah Sekarang Aku harus mengukur jarak Kira-kira Pintunya aku taruh di mana ya Asik juga Mainan ayunan Berarti pintu ajaibnya harus diletakkan disitu Wak 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 Beres deh Pintu ajaib sudah terpasang Hihihi Lipat lagi Ayo main ayunan Aku duluan ya Eh aku duluan dong Ki Ayo jangan bertengkar Wak 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 Kurcaci-kurcaci bandel itu sudah datang Wah ada Nermala juga Aku harus buru-buru ngumpet Aku harus buru-buru ngumpet Ayo cepetan naik ayunan Oke Tolong bantu aku dong Daripada tangkap jangkrik Mending Dorongi ayunanku Susah nih Ayo Ki Dorong lagi Supaya makin dekat ke pintu ajaibku Ayo Lututku Lututku sakit Hah 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 Aduh Aduh Lip Kamu kenapa Kenapa bisa tiba-tiba jatuh sih Aduh Felip Kamu kenapa Lip Kamu gak apa-apa kan Aduh Tuh sakit Papi Aku gak apa-apa Aduh Aku dorong ayunannya terlalu kencang ya Lip Maafkan aku ya Kamu gak salah Ki Tapi Ada yang aneh di tempat ini Apanya yang aneh Lip Kakeku Seperti terbentur sesuatu disana Tapi aneh Disitu kan Tidak ada apa-apa Ih Felip Kamu jangan menakut-nakuti aku dong Kamu terbentur sesuatu disana Lip Dan kakemu sakit betulan Iya Coba ya Aku buktikan Kalau disana itu Ada sesuatu Aduh Duh sakit Badanku sakit semua Aduh Duh sakit Aduh Duh sakit Oke Kamu nabrak apa sih Jangan bikin aku takut dong Hih Percaya omonganku kan Iya Lip Ada sesuatu disana Jangan-jangan Kalian tadi nabrak punggung hantu Hih Get Kamu Jangan aneh-aneh deh Makanya Jangan kebanyakan baca komik horror Gek Ada yang aneh Jangan-jangan Ada yang iseng disekitar sini Hih Hih Lucu Loh Itu kan suara Lucu Hih 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 Ini baru seru Hih 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 Pintu ajaibku memang hebat Hih Hih Wuhh Pipiat rupanya gara-garanya Huh Syukurlah Bukan hantu Hih Aku tidur lagi Ah Kalau mereka sudah pulang Pintunya akan aku simpan lagi Mimah, kita bisa ketahuan, jongkok semua Simsalabim Wah, mereka sudah pulang rupanya Pintunya pasti ada di dekat sini Nah, ini dia Pintu ajaib Ayo, kita pulang Ternyata, cuma pintu ajaib Pipiot memang iseng Cukurlah, aku kira hantu yang suka menculik urcaci Awas kamu Pipiot Aku bantu Pak Dobleh bikin puding mangga stroberi dulu ya Kalian main di halaman saja Daripada diisengin Pipiot lagi Beres nyermalah Nanti kalau pudingnya sudah jadi Pami dibagi ya Beres, Gek Yuk, kita main bulas saja di sini Gak mau, Gek Aku mau balik ke hutan Aku juga Aku mau balas perbuatan Pipiot Oh, oh Aku gak mau ikut-ikut Aku mau bantu Nirmala bikin puding mangga stroberi saja Aku ke dapur dulu ya Saya gelegek, memang aneh Ki, Pipiot Sebaiknya kita apakan ya Dia kan Sudah bikin kita nabrak pintu ajaib itu Jadi Maksud kamu Kita mau bikin Pipiot ke jadut pintu ajaib juga Iya, Lip Pintu itu pasti disimpan di rumahnya Kita ambil sekarang yuk, Lip Ayo, ayo Lihat, Lip Itu ranting berbulu yang dipungut Pipiot Dekat pintu ajaib Mungkin itu tanda Tempat pintu ajaib diletakkan Wah, iya Coba aku kesana ya Biar aku ambil pintu ajaibnya Oke Hati-hati, Lip Aku jaga dari sini Biar aku ambil pintu ajaibnya Gawat, Bibiot keluar! Wah, ada apa ya di semak itu? Cuma kelici. Oh, wak, wak, wak. Nanti ini pasti ditiup angin. Sekarang aku gak bakal nabrak-nabrak pintu ini lagi. Loh, Felip dimana ya? Hahaha, Felip ngumpet rupanya. Hebat, kamu memang hebat, Lip. Eh, ayo cepet, kita pergi dari sini. Pintunya mau dipasang di sini, Ki. Iya, ini kan jalan setapa yang selalu dilewati pipiot, Lip. Sekarang kita cari patokan dulu untuk meletakkan pintu ajaib ini. Nah, bunga itu aja yang jadi patokannya, Lip. Pintunya kita pasang di sana saja. Sip, Ki. Sudah terpasang. Sekarang kita harus cari akal. Bagaimana caranya memajing pipiot supaya dia lari ke jalan setapa ini? Wah, iya ya. Gimana caranya ya, Ki? Hehehe, figurin super kurca ciku ini yang akan menolong kita, Lip. Figurin gitu? Mana bisa nolong kita, Ki? Lihat saja nanti. Aku punya ide. Sekarang, ayo kita ke dapur Pak Dobla dulu. Pudingnya sudah jadi nih. Tinggal dituang sedikit-sedikit di wadah yang sudah diisi potongan mangga. Hmm, harum mangga bercampur puding. Enak. Aku sudah tidak sabar mau makan puding. Hehehe, sabar, Gek. Hmm, aku juga sudah tidak sabar mau makan puding. Sabar, Ki. Kamu bilang kita harus pinjam tokat Nirmala dulu. Iya, iya. Gek, kamu tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa Pak Dobla. Aduh, napasku mau habis rasanya. Karena takut ketahuan. Untung si Glegek batuk-batuk. Iya, nah sekarang kamu tunggu di sini ya. Aku ambil perban dulu. Perban untuk apa, Ki? Untuk figurin aku ini. Nih, tolong pegang dulu. Si Oki, aneh-aneh saja. Katanya mau mengisengi pipi Yot. Kok malah mau perban figurin? Gak salah kamu, Ki. Apaannya yang salah? Kenapa kamu lileh seluruh tubuhnya? Ini namanya Super Mumi. Oh, aku baru ngerti, Ki. Kamu pinjam tokat Nirmala. Untuk menyelap Super Mumi kamu ini ya? Kalau pudingnya sudah agak keras, baru kita letakkan stroberi di atasnya. Jadi deh, puding mangga stroberi. Eh, iya Nirmala. Eh, Glegek. Tumpah tuh. Aduh, maaf. Maaf, Nirmala. Kamu lagi liat apa sih, Gek? Eh, enggak liat apa-apa nih, Nirmala. Astaga, tongkatku hilang. Glegek, kamu pasti tahu di mana tongkatku sekarang. Aku enggak tahu, Nirmala. Glegek, kamu itu kurcaci baik. Kamu tidak suka berbohong, kan? Hmm, tadi Oki yang mengambilnya, Nirmala. Aduh, Oki. Tongkatku mau dipakai untuk apa? Sepertinya Oki dan Felip mau balas dendam sama Pipiyot. Gara-gara Pipiyot, mereka kan tadi terbentur sampai kesakitan. Gawat. Kalau begitu, aku susul mereka dulu. Kamu selesaikan saja ya, puding mangga stroberinya. Baik, Nirmala. Huh, gara-gara Oki dan Felip, aku jadi sering berbohong deh. Loh, Nirmala di mana, Gek? Pintu ajaib, kita isengi kurcaci-kurcaci lagi ya. Sekarang ini mereka pasti main di halaman istana. Pintu ajaib, ku, dimana kamu? Pintu ajaib, ku, dicuri. Sebal, sebul, sebal. Siapa yang mencuri pintu, ku? Oh, pasti kurcaci-kurcaci bandel itu yang curi pintu ajaibku. Awas, aku akan bikin ramuan ajaib untuk menyihir kalian. Waduh, ledakan apa tuh, King? Dari rumah Pipiyot. Paling, Pipiyot lagi bikin ramuan baru untuk mengisengi kita-kitalit. Jangan-jangan, dia sudah tahu pintu kita yang curi. Tenang ajaib, kali ini giliran kita yang isengi dia. Pipiyot gak mungkin menang. Aku kan pegang tongkan Nirmala. Betul, Ki. Oh iya, ini figurinnya aku taruh di mana, Ki? Di samping rumah Pipiyot aja, Lip. Jadi, kalau Pipiyot lari keluar rumah, Muminya langsung bisa kejar. Kalau begitu, aku taruh Muminya ini dulu ya. Hati-hati, Lip. Hehehe, biarnya selip. Bim-bim, salah-salah, sim-sim. Astagalip, Muminya jadi besar sekali. Wow, mengerikan. Tapi keren. Siapa sih yang berisik sekali? Gak tahu ya, aku sedang bikin ramuan. Muminya... Eh, 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 Mumi! Tolong! Ada Mumi! Tunggu! Eh, Mumi! Eh, Mumi! Hahaha, ini baru keren, Ki! Ayo, kita ikuti Muminya! Ayo, cepetan lip! Ayo, cepetan lip! Aaaah! Hahaha! 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 Ah! Hahaha! Hahaha! Ini kesempatanku untuk menyerangnya Awas kamu minum Minum Aku hancurkan kamu berkeping-keping Blur 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 Jangan Itu mainanku Ternyata ini kulah kamu ya Dasar kurcaci cendol Rasakan ini Awas Lari Pintu ajaibku Kurcaci-kurcaci bandel itu ternyata yang mencuri pintu ajaibku Jangan coba-coba lari kalian Hei kurcaci cendol dan jeli-jeli merah Awas kalian Rasakan ini Rasakan ini Tongkatku kenapa geletak disini Oki dan Felip dimana ya Oki Felip Kekacauan apa lagi yang kalian lakukan Oki Felip Dimana kalian Oki Fel Fel Dirmala Tolong Dirmala Lari Ada pipi di belakang kita Lari Astaga Tiara Gawat Kita lari kemana Nirmala Kalian tidak bisa kemana-mana Kalian tidak bisa kemana-mana Wow Nirmala keren Apanya yang keren Nih liat ini baru keren Gawat itu surangan dasar pipiot Lur Gung Astaga ternyata bunyi tadi itu bunyi mumi raksaksa Oke ini mumi dari mana Hehehe itu figurin aku Nirmala Aku sulap jadi mumi Maaf Nirmala aku cuma mau balas ke isengan pipiot Setiap kamu balas dendam keadaan jadi tambah kacau Ki Maaf Nirmala Bumi cerdas Ya sudah ayo kita pulang Aku kan harusnya membantu pak dobleh membuat puding Oh iya puding Puding Ayo ke istana Aduh kasian Pipiot pasti pusing di gulung-gulung seperti itu Pak mumi jangan bergerak lagi ya Simsalabi Aduh akhirnya aku lepas juga dari mimi mumu jelek itu Aduh pusing kepala aku Ihh sebal 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 Makanya pipiot jangan iseng lagi ya Simsalabi Mimpi buruk kau bisa bersamaan Makanya kalian jangan suka iseng seperti pipiot Jadi mimpi buruk deh Wuhh gelege Mana puding buatanmu Silahkan cicipi Pasti kalian jadi bermimpi indah Wah enak gek Iya enak sekali gek Kamu berbakat jadi koki Seperti pak dobleh Terima kasih teman-temanku Kok mumi juga mau puding Mumi Mumi Hahaha Sama boneka mumi saja takut Hahaha Hmm enak Teman-teman Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.